coba kita review bareng-bareng ya untuk modnya seperti ini guys gambarnya nah ini Oh dari officialnya Tower of Fantasy sendiri nih keyboard keren jir Wow wow mantap mantap pemain-pemain baru bakalan dapat ini secara gratis loh untuk membernya sendiri mechanical burung ya mekanik nah itulah dari Tower of Fantasy sendiri dari officialnya Oh ayo minasan konnichiwa minasan and konbawa minasan yuk kali ini gua mau bahas lagi tentang Tower of Fantasy kembali lagi bersama gua si Potter Indra ya di kali ini juga ada event dari freak buat sendiri guys jadi ada dua fase yang akan terjadi dimana kita bisa mendapatkan mon secara gratis monnya itu apa Bang kita bisa untuk lihat dulu untuk monnya sendiri klik aja untuk bagian sini Oh sorry ke bagian kedaraan lalu dari bagian pojok yaitu bernama Max bird ya ini kalau di final fantasy yaitu namanya gue lupa kukupu ya kukupu kubu gue lupa lah namanya ya gitu tentunya kayak Falcon atau falcon sih apa ya merah lah merah tapi ini robot Mac bird mechanical burung IHI dapetinnya secara gratis guys jadi kalau kalian udah masuk ke event 1 September dan kalian baru aja join kalian bisa untuk klik ke bagian sini ya untuk bagian capture atau tugas kalian lalu klik ke bagian road of strife di bagian road of strife ini gambar logonya sih si freaks dan juga untuk event yang pertama yaitu Stellarway divorce game di bagian sini kalian bisa untuk klik aja pergi maka kalian bisa untuk mengaktifkan disini ada juga untuk titik portal targetnya ada tiga hingga empat ya saat pertama kali kalian join nah disini udah mulai banyak nih 123456 namun day bagian event kali ini untuk targetnya maksimal untuk perhari-perhari ya guys perhari didapatkan cuma 1200 dan di bagian Idan black market disinilah kalian bisa untuk membelinya membeli yaitu mechanical bird lalu disini ada yang torso ada headnya juga udah gua beli sih guys jadi gua punya dua item nah untuk event fase kedua untuk mendapatkan leg and core disini kalian targetnya kalian star grid kalian bisa untuk simpan atau mau beli untuk red nucleus nggak pasalah sih guys waktu riset ada 11 jadi kalian mau beli semuanya pun juga bisa dan kalian bisa mengetahui juga untuk orientering ataupun event yang kedua kalian bisa untuk baca di bagian deskripsi di bagian deskripsi sendiri kita bisa mengetahui orientering tersedia sepanjang hari selama periode event tersebut pada hari hari Senin Rabu Jumat dan Sabtu untuk soal event kedua ya event kedua sendiri mulai tanggal berapa ini kita lihat dulu belum ada namun untuk eventnya orientering Senin Rabu Jumat Sabtu jam 12 hingga jam 12 malam 12 siang dan juga 12 malam setiap putaran berlangsung 10 menit aja mendaftar untuk ikut serta pun juga bisa lalu ada style warway divorce yaitu tersedia pada hari periode event pada awal event akan ada enam target event tambahan di overworld jadi target kalian ada enam ternyata guys setelah menyelesaikan setiap target spesial kamu akan mendapatkan total plus 300 300 kali 4 kan 1200 jadi cuma menyelesaikan 1200 saja dan double mega arena disini tersedia pada tanggal 8 September besok mulai jam 5 pagi dan event ini berbentuk tim jadi kalau kalian punya teman mabar gitu maksimal dua orang ya per tim dan resikonya ada ini di bagian bawah ini setidaknya kalian harus mengerjakan juga karena jika tim kalian menang maka kalian akan mendapatkan 400 target kalau kalah kalian cuma mendapatkan 200 target aja tunggu eventnya yang kedua mungkin ya untuk sisa waktu kan masih 11 hari kurang lebihnya 4-5 hari kemudian mungkin juga untuk event yang kedua bakalan naik ataupun AI dan black marketnya di bagian event kedua ini mulai terbuka karena eventnya ini juga perhatian durasinya karena AI dan black market akan tutup setelah event maka ada dua sferi ada dua versi disini masih tanggal berapa ini guys ada tanggal tiga tanggal tiga ya kurang lebihnya masih ada 8 hari mungkin lalu 8 hari dua atau tiga hari lagi-lagi baru aja muncul untuk event yang kedua setelah itu kalian bisa mendapatkan untuk mount yang secara gratis Oke jadi kapan lagi kalian bisa untuk bermain dan juga mendapatkan mount secara gratis banyak-banyak banget untuk eventnya juga di bagian tower of fantasy untuk officialnya sendiri gua mengikuti untuk bagian di bagian Facebook mereka tersedia sekarang MMORPG dunia terbuka bersama ya karena studiannya MMORPG kita bareng-bareng untuk memainkan game ini enggak mungkin kalau solo orang enggak enak banget guys solo orang main game MMORPG kayak gini tuh Oke mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang event yang kali ini juga jangan lupa apa-bahagia see you next time and bye-bye bye-bye you selamat menikmati selamat menikmati